8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Halo, Assalamualaikum, welcome back to my channel Fitri Helen Jangan skip video ini, subscribe, like, komen, dan share di media sosial Anda jika video ini bermanfaat Terima kasih Halo, Assalamualaikum Hai teman-teman, hari ini aku menghadiri acara di KDI, yaitu acara Grand Final Aku bersama Mbak Dian Ini kita ketemu ya, udah lama gak upload di Youtube guys Jangan lupa, subscribe, like, komen, dan share di channel kalian dimanapun berada Oke, like the gun Terima kasih Halo, Assalamualaikum, hai semuanya, aku udah nyampe di ini ya, di gedungnya, di hotel di Lusa Aku gak tau sih sambil nunggu yang lain juga Sambil nunggu yang lain dateng Ini pertama kalinya menghadiri acara yang lumayan besar, Kila Turov ini, bareng mbak aku nih, sang manager Halo, manager Endosan Halo, halo semuanya, selamat pagi semuanya Sambil nunggu yang lain ya, Bismillah Aku mau cerita sedikit sebenarnya nih, bener-bener perjuangan yang apa ya Bingung ya, mau happy apa mau sedih sebenarnya Karena kakek saya tuh lagi masuk rumah sakit dan kondisinya kritis Sempat ada perdebatan, bukan perdebatan sih untuk meminta izin kesini Rada susah, karena misalkan saya nyari penggantinya tuh harus tes PCR dulu Dan setelah tes PCR itu, kita harus menunggu 6 jam Ya, untuk menunggu hasil tes PCRnya harus menunggu 6 jam Sedangkan dari pihak rumah sakit juga kita gak boleh asal bau orang Untuk menunggu hasilnya, kalau kita mulai dari jam 7, antara jam 2 atau sore itu udah Kita juga gak tau ya Ya, jadi, Bismillah aja, Alhamdulillahnya Bos yang mendukung, suster juga mengizinkan Saya untuk pergi menghadiri acara ini, Bismillah Yang penting, sangat bersyukur udah sampai di titik ini Untuk ke depannya, semoga lebih semangat lagi membuat konten dan berkreasi Intinya tetap ya, prioritaskan pekerja utama kita Dalam hal membuat konten atau lomba dan sebagainya tuh hanyalah mengisi waktu luang Tetap kita inget, karena disini kita numpang Dan jaga kesehatannya, jangan sampai kita menjaga orang sakit, kita pun ikutan sakit Oke guys, karena jujur aku sebenernya belum istirahat Ya, aku pesertanya, terus ada sih 12 orang Jadi kita boleh bawa tiga orang, mendukung Sama, 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 aku aja gak bawa tongsis, gak bawa papa Aku banyak dong, kita tuh gak ini, gak keburu Sudah lama ya Kenapa? 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 Helen Bunda Hafidh, kalau pasti Mungkin dingin Ya Helen Bunda Hafidh Oh iya betul Halo, semuanya kita sebenernya udah sampai dari tadi Cuma masih agak bingung mungkin dari Gak gitu tadi Bentar itu kakakku lagi Nah, kenalan buat para semuanya tamu undangan Dan ada juga beberapa peserta Halo Halo Ya, kita para Bukan habiskan memorinya Oke, semangat, semangat Udah belum yuk Dan ada juga selamat menikmati 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 Kementerian Luar Negeri, Bapak Andi Rahmianto yang kami hormati Kepala KDI-TIP Bapak Budi Santoso yang kami hormati Wakil Kepala KDI-TIP Bapak Teddy Surahmed beserta para jajaran yang kami hormati perwakilan organisasi pendukung acara yaitu PPI Taiwan Perpita PCIM Mohamadiah PCI NU KMIT IDN, Salimah, dan Formid yang kami hormati pihak sponsorship dan media partner yaitu BRI, Telin Taiwan BNI IISI Global TK dan Nihao Indonesia serta kepada yang berbahagia 12 Grand Finalist Kompetisi Vlog KDI-TIP 2021 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan limpahan rahmat dan karunianya kita dapat berkumpul pada acara Grand Final Kompetisi Vlog KDI dan Forum Silat Rahmi Masyarakat Indonesia Panitia di Taiwan 2021 dan terima kasih kepada para hadirin yang telah hadir saya ucapkan terima kasih juga kepada Panitia yang telah berkontribusi terima kasih kepada organisasi pendukung terima kasih juga kepada pihak sponsorship karena tanpa sponsorship acara ini tidak akan terlaksana selanjutnya perkenalkan nama saya Januar Widakdo yang selaku Master of Ceremony pada hari ini untuk membacakan rangkaian acara yang berlangsung pada pagi hari ini oke yang pertama kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang kedua penampilan tari tradisional yang ketiga sambutan ketua Panitia yang keempat sambutan kepala KDI Tepe sekaligus pembukaan acara selanjutnya ada sesi foto bersama peserta dan juga 12 grand finalis selanjutnya penampilan foto-potongan video dari 12 grand finalis dilanjutkan oleh keynote speech oleh Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Bapak Andi Rahmianto dengan judul Bermigrasi Aman dan Nyaman di Luar Negeri dilanjutkan penampilan band dan dilanjutkan pembagian dollar prize serta pengumuman juara kompetisi vlog KDI Tepe 2021 lalu penutup menginjak acara selanjutnya yaitu penyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh saudari Siska hadirin dimohon berdiri selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati